Konten Youtube Lawas Tarik Halilintar viral lagi, netizen bandingkan Adap Fuji dan Aliyah Masaid. Konten Youtube Lawas Tarik Halilintar bersama Fuji kembali viral di TikTok belum lama ini. Dalam video tersebut netizen ramai menyoroti Adap Fuji dan membandingkannya dengan Aliyah Masaid. Dalam video tersebut, Tarik Halilintar bersama sang mantan kekasih mencoba berbagai makanan dan cemilan dari luar negeri. Video ini diduga diambil saat Tarik dan Fuji masih menjalin hubungan asmara. Unggahan ini lalu menuai berbagai komentar dari netizen yang menyoroti Adap Fuji. Banyak yang menyebut jika adik Fadli Faisal terlalu bersikap ke kanak-kanakan, sedangkan Tarik Halilintar dinilai begitu sabar menghadapinya. Nikmati Adap Tarik di malam pertama, Aliyah Masaid. Aduh enak banget sumpah. Aliyah Masaid tampak menikmati adap yang ditunjukkan suaminya, Tarik Halilintar saat malam pertama. Bagaimana tidak, Tarik terlihat menunjukkan sikap lembut kepada istri tercintanya. Momen ini terlihat dalam video berjudul, Malam pertama Tarik Aliyah menjadi suami istri, yang diunggah di akun YouTube Tarik Halilintar. Dalam video berdurasi 14 menit itu, Tarik dan Aliyah tampak kelelahan di kamar hotel usai menjalani resepsi pernikahan. Aliyah terlihat sedang membersihkan wajahnya dari make cup dengan wajah lewat. Sementara itu, Tarik tampak mengamati wajah Aliyah dengan penuh rasa kagum. Ia langsung mengapresiasi sang istri yang tampak kelelahan dan sudah mengenakan kiamat tidur. Luar biasa istri aku pengorbanannya, ucap Tarik sambil memenggam dan memecup tangan Aliyah. Tarik juga langsung memijat tangan Aliyah dengan lembut. Sikap putra geni Faruk itu membuat wajah Aliyah sumringah. Tak sampai di situ, Tarik langsung meminta Aliyah berbalik memungguninya. Usai berputar, Tarik tampak memijat bundak Aliyah dengan penuh sayang. Pijatan Tarik itu begitu dinikmati oleh Aliyah. Aduh enak banget sumpah, ucap Aliyah sambil menikmati pijatan suami. Tak cuma memijat, Tarik juga membersihkan wajah Aliyah dengan kapas dan toner pembersih wajah. Hal ini dilakukannya usai melihat sang istri begitu kekelahan menghapus make cup yang cukup tebal. Biar aku aja, kata Tarik yang menawarkan untuk menghapus wajah Aliyah. Ya Allah, makasih, ucap Aliyah Masait. Video malam pertama Aliyah dan Tarik sebagai pasutri itu telah disaksikan lebih dari 2 juta kali hingga berita ini dipublikasikan pada selasa tanggal 30 Juli tahun 2024 siang. Warganet juga ramai mendoakan pernikahan Aliyah dan Tarik agar selalu langgeng dan segera dikaruniai momongan. Tarik si paling penyanyian ketemu Aliyah si paling kalem, halus orangnya. Dah lah pokoknya bahagia terus kalian ya, doa warganet. Tarik Halilintar dan Aliyah Masait mulai membuka satu persatu kado nikah dari tamu undangan. Ada satu hadiah yang bikin melomong yaitu uang sekoper. Dari siapaya, kehidupan rumah tangga Tarik Halilintar dan Aliyah Masait menjadi pembahasan hangat di masyarakat hingga sekarang. Mereka baru-baru ini memberitahu kalau dapat kado nikah uang sekoper. Duit segepok yang ditempatkan di koper itu ternyata kiriman dari Putra Siregar, bos ponsel yang menjadi salah satu sponsor pernikahan Tarik dan Aliyah. Menerima duit sebanyak itu, Tarik dan Aliyah pun kaget. Masya Allah, makasih buat Bang Putra, kata Tarik di video viral yang diunggah di Youtube Tarik Halilintar, dikutip inews.ib, selasa tanggal 30 Juli tahun 2024. Aliyah Masait yang bertugas sebagai juru kamera di vlog menimpali dengan kalimat, Ya Allah. Dia pun terharu dengan hadiah yang diberikan Putra Siregar tersebut. Lebih lanjut, Tarik Halilintar memberitahu akan diapakan duit sebanyak itu. Tapi, karena masih terkejut, dia sampai tidak bisa berkata-kata. Ini bisa buat. Alhamdulillah, ujar Tarik masih tak percaya dengan kado nikah duit sekoper. Aliyah Masait dituduh hamil sebelum menikah, Tarik Halilintar. Lagi datang bulan. Pasangan selebritas Tarik Halilintar dan Aliyah Masait dihadapkan dengan berbagai tuduhan negatif. Salah satunya adalah Aliyah dituding hamil lantaran saat resepsi pernikahan Putri Reza Atarmevia itu terus memegang bagian perutnya serta terlihat agak buncit. Tuduhan tersebut membuat sebagian netizen menganggap, alasan mereka menikah terburu-buru adalah Aliyah diduga sedang hamil. Tak hanya perut Aliyah yang tampak buncit saja, tudingan tersebut berlanjut dengan ucapan Anang Hermansyah yang sempat menyebut bahwa Tarik Halilintar sebagai calon papa. Untuk meredakan rumor miring tersebut, Aliyah Masait dan Tarik Halilintar langsung memberikan klarifikasi dalam sesi live streaming. Tarik menegaskan, kabar tersebut bohong dan istrinya tidak berkata.